Kandidat calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Hatta Rajasa mengadakan halal-bihalal bersama petinggi partai koalisinya. Dalam gelaran tersebut mereka mengomentari perihal gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa bersilaturahmi dengan pimpinan partai koalisi Merah Putih di rumah Polonia Jakarta Timur Minggu. Selain saling bermaafan, ajang silaturahmi itu juga menjadi bukti koalisi Merah Putih masih kompak. Terima kasih, kita ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin semuanya dan kita berharap di tahun-tahun mendatang semuanya lebih baik dan lebih bahagia. Pada ajang silaturahmi itu koalisi Merah Putih juga membahas perihal gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berharap MK bisa memutuskan perkara dengan adil. Kita nanti di dalam persidangan MK kita akan memaparkan bagaimana gerakan yang sistematis, terstruktur dan masif itu dilakukan. Nanti makanya kami minta. Tetapi saya juga minta ini satu hal, ada satu krisis yang dihadapi oleh bangsa hari ini adalah krisis objektifitas menghinggapi seluruh lembaga-lembaga yang ada termasuk oknum-oknum kaum akademis. Kalah dalam perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum tak membuat Prabowo Subianto patah arang. Kamis pekan lalu bersama cawopresnya Hatta Rajasa, mantan Danjen Kopassus itu mengajukan gugatan ke MK. Permohonan itu akan mulai disidangkan 6 Agustus mendatang. Muhammad Nur Fahmi, Aji Dwi Pramono melaporkan untuk NET.